Karena di Alkitab, ini tidak melecehkan agamaku ya, saya juga beragama Kristen, di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun, setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun, ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab, Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2 dan 3, Yesus terakhir dibait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli farisi, setelah itu hilang, masuk Matius 4, Yesus di Padanggurun, Otomatis usia 14 sampai 28 tahun, tidak terdetek Yesus kemana, kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang Nabi, dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Hodija sebagai, bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi, mensiarkan agama Islam, cakep bib, 40 tahun Nabi Muhammad itu sistematis, sistematisnya terus 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 terus, tidak ada jeda, Sampai bisa muncul idur hada, semuanya ada pendataannya, Yesus hilang 14 tahun, kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka Dari para Nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 sampai 28 tahun, Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal, jejaknya ada, ketemu ini, ketemu ini Mbak Muamo cùngul, fasih lo jelasin Nabi Muhammad dan Rp. Kan gue bilang, Al-Fatihah gue hafal, surup Yusuf gue hafal,